Halo sahabat, berjumpa lagi di BACOT, bahasan dan cerita soal teknologi komputer. Video ini tayang perdana di hari pertama Ramadan 1443 Hijriah. Jadi bagi teman-teman yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kehidupan kita makin baik guys. Ngomong-ngomong soal bulan puasa, komoditas sembako harganya pada naik dong? Ya biasalah permintaan meningkat, harga naik bro. Berbeda halnya dengan VGA ya, yang mana harganya mulai merangkak turun. Ya walaupun belum sepenuhnya normal, tapi paling tidak situasi harga VGA saat video ini tayang, nggak bikin emosi-emosi amat lah bro. Justru makin memancing hawa nafsu untuk membelinya gitu. Pada BACOT episode 2 ini, kita akan membahas VGA yang sekarang stoknya cukup banyak di marketplace. GTX 1060 bekas dan GTX 1650 baru. Saat video ini tayang, harga 1066GB bekas itu rata-rata 3,3 juta bro. Sama halnya dengan GTX 1654GB yang baru. Nah kalau misalnya punya uang dan kebelet gitu ya, kira-kira pilih yang mana nih guys? Silahkan komen beserta alasannya. Oke sekarang izinkan saya berpendapat gitu. Pertama tentang GTX 1060. VGA berarsitektur pascal ini dirilis Juli 2016. Pada masa generasi muda, belum terlalu melirik PC gaming gitu. Hadir dengan performa yang mengerikan, VGA ini dibekali VRAM 3GB dan 6GB GDDR5, 192bit. Support sampai resolusi 8K. Wah, 2016 emang udah ada monitor 8K gitu ya. TDP-nya hanya 120W saja bro. Soal performa VGA ini sudah termasuk golongan rata kanan sih di resolusi 1080p. Secara kasar performanya hampir setara GTX 1650 Super atau RX 5500 XT. Lalu bagaimana jika diadu dengan GTX 1650 polos? Sama seperti VGA-VGA lain ya, ini tergantung spek sih terutama prosesor bro. Apakah bottleneck atau tidak? Jika kita lihat pada benchmark Shadow of the Tomb Raider berikut, GTX 1650 polos menang tipis ya karena GTX 1060 mengalami sedikit bottleneck pada sistem dengan menggunakan prosesor Core i5-3570. Lagi pula yang saya tes di sini adalah 1060 versi 3GB ya. Jika menggunakan versi 6GB, FPS pada sistem Core i5-3570 bisa naik 3-5 FPS lagi. VRAM lebih besar memungkinkan kapasitas atau kemampuan render image, video, atau 3D lebih baik. Jadi VGA dengan VRAM besar akan lebih baik jika digeber gaming settingan grafis tinggi atau resolusi tinggi. Untuk lebih jelasnya lagi berikut adalah perbandingan head-to-head GTX 1060 6GB dengan 1650 4GB yang diuji oleh channel benchmark. Tentunya dengan menggunakan prosesor yang tidak membatal naik performa ya. Kita lihat pada settingan Ultra, penggunaan VRAM 5GB lebih bro, pada GTX 1060, dan FPS lebih unggul sekitar 10 FPS-an. Lalu pada game yang grafisnya lebih simple gitu ya, macam Fortnite, biar adil gitu ya. Kita lihat di sini penggunaan VRAM sama-sama 2,5GB, dan pada praktek lapangan 1060 unggul hampir 30 FPS dibanding 1650. Berikut adalah perbandingan spek 1060 versus 1650. Pada sisi clock, 1060 jelas unggul, walaupun secara size dan jumlah transistor lebih banyak, 1650. Lalu dari segi memori, ini sebenarnya imbang ya, karena 1650 sudah ada yang GDDR6. Lalu dari segi fitur grafis dan daya, 1650 unggul dengan versi CUDA dan shader yang lebih baru, dan TDP lebih hemat 45W. Ya, tapi tetap aja pure power-nya 1060, terutama dalam gaming lebih unggul ya. Oke guys, jadi gimana? Apakah berubah pikiran tentang memilih 1060 bekas atau 1650 baru? Sebagai pelengkap penderitaan, berikut saya tampilkan dan saya buat juga daftar serta link beli di deskripsi ya guys, untuk GTX 1060 6GB mulus yang ready, dan GTX 1650 yang ngotak. Pertama ada 1060 Gaming X dari MSI, parah sih. MSI fanboy, silahkan merapan. Lalu ada Galaxy, brand yang dulu kurang dipertimbangkan ya, padahal kualitasnya mantap loh. Lalu ada Galaxy lagi, ini versi white, yang nyari putih-putih, ini jangan terlewat sih. Balik lagi ke MSI, ini bukan armor ya, titelnya salah tapi nggak apa-apa lah ya. Lalu ada Zotek AMP Edition, kata orang bijak, beli Zotek itu pastikan yang versi AMP. Makin bingung kan bro? Beli sekarang, apa nunggu lebih turun lagi? Yang daftar tadi stoknya sangat terbatas sih, jadi ya... GASKAN! Bagaimana dengan 1650? Saat video ini dibuat, yang terpantau di bandrol ngotak cuma Palit Gaming Pro guys. Palit juga brand yang sudah cukup lama ya, di karuseri VGA. Garansinya sendiri 3 tahun by NJT. Jadi kalau soal hati dan perasaan, pastinya lebih nyaman beli yang satu ini ya. Bagaimana dengan 1060 bekas tadi? Apakah aman gitu? Bisa dipastikan garansi resminya udah habis ya. Beli VGA bekas itu pure berjudi, walaupun potensi menangnya tinggi. Sebaik apapun deskripsi yang ditulis dan hasil tes oleh penjual, kita nggak tahu ke depannya gimana saat sudah berpindah tangan ya. Ya, tes aja dengan baik. Gebar gaming 2 jam, terus biarkan PC-nya on 10 jam lagi bro. Kalau nggak ada masalah, baru deh konfirmasi penerimaan. Kalau ada problem, ya komplain. Oke guys, itu saja. Saya sendiri juga tidak bisa menyimpulkan mana yang lebih baik. Beneran 50-50. Mohon bersabar, ini ujian. Semoga konten ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salam buat subscriber baru kita. Ada bro Rizkiawan, F1 Jayud, dan mas bro Vicky. Selamat datang. Semoga konten-konten saya bisa memberi inspirasi bagi teman-teman. Oke, itu saja. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Judul adalah di tangan Allah.